ternyata sampingnya keburan udah mati rasa sumpah pikiran gila kali ya masih muda ngomong sendiri aja ini beneran gak sih serangga dimakan guys hah barusan ada anak kecil lewat malu gue oke guys jadi ini hari terakhir aku di jepang karena besok aku udah harus ke bandara dan pulang ke bandara sebenernya aku seneng sih pulang ketemu mamaku ya kan ketemu kentang cuman bali panas kalo gitu langsung aja kita berangkat btw hari ini suhunya gak gitu dingin sih cuma minus 2 aja aku kepikiran apa kita ke kebun minatang aja ya guys kemarin belum puas karena ikut tur sumpah guys aku bingung gimana besok aku pulang geret koper kalian liat nih kayaknya aku besok aku bakal naik taksi aja deh ke stasiunnya biar gampang gitu loh nanti aku mau naik kereta di stasiun ini aku gak jadi ke kebun binatang mungkin nanti kalo masih ada waktu sekarang aku mau ke Fushimi Inari yang ada di Sapporo di Kyoto dia ada tapi sekarang aku mau ke yang di Sapporo dan ada saljunya jadi pasti cakep banget jadi aku naik kereta ini lucu banget anjir luarnya seki banget gak ada orang guys liat deh ini view nya bagus banget wih ini kayaknya aku bakal disuruh naik tangga deh menurut google maps ya jadi doakan aku kuat ya guys nah ini dia guys kita udah sampai di Fushimi Inari wah cantik banget ya ini cantik banget sih wah cantik banget cantik banget dan dia gak boleh foto foto atau video nah kita tuh cuman boleh foto dari luar aja karena di dalam dia itu gak boleh foto foto ya guys oke guys karena busnya gak kunjung datang jadi aku jalan kaki aja ya 50 menit jalan kaki semangat hari ini lumayan terik nih kalian liat cahayanya oke guys masih 25 menit lagi ya jauh juga cuy ternyata bakal kangen banget pegang salju eh ini kok keras guys keras dia guys kira kaya powdery gitu yang ini kali yang powdery nih bakal kangen banget liat dari dog school wah bisa sekolah kentang di jepang nih guys mantep banget loh sumpah ini saljunya kanan kiri tebul banget gak gak bayangin sih orang yang tinggal disini kaya tiap hari harus bersihin dan belakangnya ada gunung securam itu bayangin kok tiba-tiba saljunya lebat jatoh dan nimpa rumah mereka gimana ya amit-amit dah aku baru seng kepikiran buat keluarin ripot aku dan main salju disini kan sampai akhirnya aku lihat ternyata sampe ngelak keburan kumisah ya Tuhan dingin banget tanganku ini kayak udah udah mati rasa sumpah haaa aku pengen kencing guys tapi gak ada toilet guys karena aku udah lapor banget kayaknya aku mau makan KFC aja deh nah ini dia KFC nya guys let's go nah ini dia menunya guys gak ada nasi dong dari tadi aku udah cari-cari tidak ada nasi jauh-jauh ke jepang makannya KFC nyatis gimana ya yang lain udah tutup guys tapi kayak habisnya disini kebanyakan kakek nenek padahal aku pesan set gitu dapet kentang habisnya ini ada burger sama ini aku tambah sih bukan set ini which is why di Indo kan gak ada langsung aja kita coba ini tumpah-tumpah kulitnya tuh kayak kuosan gitu loh terus dalemnya kayak kejuna banget manis dia sekarang kita cobain yang cheese berkehnya ini koji cedas bukannya 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 enak liatin nenek kakek apa jadi gak enak ngeliat juga bukannya juga kalo dia masih muda ngomong sendiri aja kakek nenek kalo pacarnya gak apa-apa sih banget sih gampang guys KFC di jepang itu kurang micin kurang asin btw tadinya kan aku mau ke zoo ya mau ke kebun binatang lagi cuman gak jadi karena sejam lagi tutup cuy jadi kayak daripada buru-buru mending gak usahlah kan kemarin juga udah ke kebun binatang ya ini guys aku mau ke Maruyama Parknya walaupun gak sempet ke zoo kata orang kalo ke Sapporo juga jangan lupa main ke Maruyama Park jadi let's go liat ada apa di sana guys kayaknya aku udah sampe deh ini guys parknya kayak di Hokkaido University sih oke wah jadi ini guys Maruyama Park kayaknya gratis deh dan aku pengen nyobain cuma malu aku abis ngobrol sama orang Jepang kayak setengah jaman gitu lucu banget anaknya jadi aku kayak ketawa-ketawa terus akhirnya aku kayak pengen nyobain yang kayak sliding-sliding itu karena aku minta tolong dia recording dong liat deh guys lucu banget ada burung nyangkut di pohon sumpah ini hari terakhir aku disini dan aku harus puas-puasin foto foto sama main sama salju guys sejujurnya aku pengen tiduran gitu di salju cuman bajuku ini gak anti air jadi saljunya bakal meresap coy tempatnya bagus banget sih guys aku saranin kalian kalo mau nyantai-nyantai doang dan nikmatin salju ya datang sini aja karena kalian bisa main pelosotan kayak tadi aku itu atau ya cuman bikin snowman aja gitu aduh susah banget ngomong muka aku udah kaku banget coy oke guys sekarang kita udah di stasiun buat ke Dongfi mau beli oleh-oleh buat emakku sumpah guys tripku kali ini tuh kayak kurang fokus gitu loh soalnya aku selalu salah station aduh bingung nih bukan salah station sih salah platform doang sih oke guys sepertinya aku bakal kesini dan beli coklat buat mamaku coklat yang ada di drakor-drakor itu loh rohisia namanya ya yang kayak kalo di Indo apa kalo disini 80 ribu doang kalo di Indo bisa sampe 250 ribu guys ternyata aku salah mal bukan mal yang ini mohon maaf tantesan dicari-cari kagak ada cokl ini di odori guys bagus kan di odori sebenernya biasa aja mungkin ya cuman karena dingin jadi bagus gitu dingin tuh bikin bahagia guys walaupun kadang anginnya tuh ngadi-ngadi ini baru jam 5 tapi udah gelap banget kan terus ini aku lagi otw buat ke Royce buat beliin mamaku coklat yang belum tentu dia juga suka gitu coklatnya soalnya ini aku yang mau beli sih jujurnya aku liat di tiktok katanya enak banget jadi yaudah aku mau nyobain juga nah ini dia guys stornya perasaan kemarin aku udah kesini tapi aku ga beli dan hari ini aku malah mau beli nah coklatnya tuh yang kayak gini nih guys cuman 80 ribuan kalo sampe Indo 250 ribu ini guys aku beli 2 buat mamaku deh hai padahal ga tau rasanya tapi oh hai padahal ga tau rasanya tapi langsung beli 2 ya ampun gapapa semoga enak ya percaya kata tiktok please kamu harus enak kalo ga enak bingung aku kira-kira kalo sampe Indo masih jadi coklat ga ya aku takut udah meleleh loh soalnya ini aja dikasih ice pack gitu loh sampe Indo meleleh kali ya lampu-lampu jalanannya cakep tadi yang mau pulang taro coklat tapi liat Daiso ga kuat jir pengen masuk sumpah guys aku tuh kalo di Daiso ga bisa cuman bentar dan ga bisa pulang dengan tangan kosong kalian liat nih ya baru bentar udah nambah sebanyaknya nih di tangan kulir ini ada plastik wrap ada jepitan buat masak sama ada USB card reader gitu niatnya tadi mau belanja dikit jadi bok ranjang gue kan aku lagi kepikiran buat beli ini ya mana tau nanti malem aku gabut dan pengen main salju ya kan aku tuh pengen kepitingnya yang ini tapi sisanya tuh kayak ga guna gitu sedangkan yang ini aku tuh pengen scoopnya bingung ga lu oke aku jadinya ambil yang ini guys ini ada yang Hokkaido-Hokkaidonya kita beli aja kali ya bener aku gatau ini rasa apaan tapi kayak gambarnya Shinchan lucu jadi kita ambil ya aku juga pengen nyobain sikat gigi yang kecil kayak gini hai guys mari kita pulang gak sih sebenernya aku masih mau taro barang dulu abis itu ke Dongki lagi gila setiap hari di jepang tuh shopping guys nih jepang kalo malam tuh rame pol guys rame pol oke guys langsung aja kita cobain ya coklat yang eh harusnya udah kayak gini anjir nanti terbalik coklatnya kita cobain coklat yang kata orang enaknya minta ampun penasaran deh seenak apa sih guys ya ampun oh ternyata dia di dalam coklatnya tuh kayak ada bungkusan kayak gini lagi cuy baru tau aku mari kita buka woooooooo waaaaa ini kayaknya khusus buat take away deh guys jadi kayaknya gak dikasih sendok garap gitu gimana ya coba mari kita coba hmm hmm enak sih coklat terus pas masuk di mulut tuh dia kenyal tapi meleleh di mulut guys bubuknya kek begini 80 ribuan enak deh enak banget tapi bubuk bubuk coklatnya bikin aku tersedak dan ini tuh coklat mentah guys kalo gak salah ya kalo salah maafin aku aku cuman denger kata tiktok doang oke guys sekarang aku mau ke donkki dan kayaknya aku di tengah jalan ada salju aku pengen main salju deh aku dari donkki guys tapi donkki yang disini tuh lebih kecil gitu loh lebih kecil daripada yang kemarin aku pergi ini kayak cuman satu lantai deh ini beneran gak sih serangga dimakan guys hah lihat deh guys ada gantungan gudetama lucu banget gila sih ih pecah rekor ranger masuk donkki tapi gak beli akapun ini kayak dunia malamnya di Sapporo sih guys namanya Susukino kayaknya aku bakal cari makan malem di Lausone aja deh guys tadinya gak lapar gak mau makan eh pas sampe hotel hidang pengen makan yakiniku terus kayak males banget anjir harus jalan 18 menit lagi jadi kayak yadalah gak usah ini aku lagi mencoba buat manasin makanan ya ini tadi aku beli di Lausone guys bento gitu katanya dia best seller sampe ada mahkotanya noh nah biar ada kuahnya gak seret-seret amat ya cuma makan nasi doang sama babi ini aku udah beli dandan noodles walaupun aku gak tau apa ini dandan karena namanya menarik jadi aku cobain guys hehehe dan ini babinya tadi udah kupanasin mari kita coba apakah zonk atau enggak tapi sih semoga enggak ya soalnya dibilang itu best seller number one gitu langsung aja kita coba pertama kita coba babinya dulu kali ya babi gede banget coy hmm manis-manis gitu sih oke lah hmm nasinya gak keras mungkin karena lebih panasin ya yummy enak guys beneran enak enaknya kalau di jepang gak persih ngel keluar beli bento aja dan ini udah kayak masakan rumahan cuy hmm hmm babinya enak-enak enak sausnya manis gitu hmm makan sayur lihat deh miknya sehat banget ada sayurnya coy terus ada bumbu ini tapi aku gak tau ada bumbu apa nanti aku taro ini babinya mantep banget mari kita coba juga aduh kok gak ada kuahnya guys mik semua ini karena saya beli ini itu buat kuah biar gak seret-seret amat dan makan nasi doang kita coba minyai ya sebenernya gak boleh loh makannya sama nasi guys rasanya asem-asem gitu guys tapi gak kayak tom yang tapi tetep bentonya enak banget guys tapi ini harganya 60.000an ini manis ini asin pas aku gak bakal makan ngiknya makan kuahnya doang Terus liat babinya udah abis Cuman nasinya gak bisa abis Karena nasinya banyak banget Kenyang banget Oke karena udah malem Dan kayaknya udah sepi Aku bakal main soju Ini aku udah beli alat-alatnya tadi Di daiso Udah tadi maji mundur Enjir malu Tapi kan Ya gak di ngeliatin juga Maksudnya walaupun ngeliatin Mereka gak kenal aku Jadi kayak bodo amat gak sih Yaudah aku jamain Yaudah 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 Berangkat berangkat By the way Ini aku niat banget loh Ini udah mau jam 12 malem coy Bener-bener kayak udah mau tengah malem Tunggu sepi Tapi kagak sepi-sepi Anjir kenapa ya Orang-orang kayak Maksudnya aja berkeliaran Kalian harus tau guys Ini tuh subscribe itu Bener-bener kayak Soft banget Salju ini tuh Kesenangan pribadi sih guys Kayak Dari dulu aku pengen banget main salju Dan akhirnya aku sampai Semoga aku bisa bawa keluarga aku Plus Jono kesini Amin Dan semoga kalian semua juga bisa ya guys Sentuh salju sekali aja Seumur hidup kalian Amin Setelah beberapa percobaan boneka salju ku Jadi Cuman ya Kurang mata sama hidungnya doang Ini ya mohon maaf Kagak ada baannya By the way Sekarang snowman nya Gak jomblo guys Ada pasangannya Sumpah aku yakin orang wangke Kalau liat aku pasti Ih Aneh banget dia Orang semua takut dingin Dia malah main sendiri Di bawah Ya abis gimana Di negara saya tidak ada Tidak ada salju guys Jadi kita main sendiri Barusan ada anak kecil lewat Malu gue Diliatin Tapi gagal Besok gue udah pulang anjir Lu gak bakal liat gue lagi Aku bikin 3 tumpuk Liat nih Oke guys Kalian bisa liat ini semua bulatan Dari yang paling jelek Sampai yang paling bagus Terus nih aku kayaknya udah sejam dia disini Sampai gemetar Sekarang part Ngehancurin semuanya ya Nada Nada bulatan Terus ini juga ada boneka salju 5 Habis kalian semua Aduh Beku anjir Entah dingin banget Tapi hari terakhir Puas banget sih main saljunya guys Resepsian disukatnya baik banget sih guys Barusan dia bilang sama aku Kayak makasih pumpkin yang kemarin Tahu kan aku salah beli Aku kira ini tuh melon Ternyata itu pumpkin guys Labu Terus dia kayak ketawa gitu Katanya dia Ngakak aja gitu Kok aku bisa sampe salah